Tiga hal yang bisa menolong Anda berdamai dengan diri sendiri dan menikmati kehidupan ini Nomor satu, belajarlah melupakan orang-orang yang telah bikin susah hidup Anda Dan belajarlah melupakan kesusahan-kesusahan Anda Belajarlah dari Yusuf Dia menamai anaknya Manashe, karena apa? Tuhan telah membuat dia lupa Melupakan adalah rahasia pertama untuk tidak dicabik-cabik oleh kesusahan di waktu yang lama Yang kedua, mengampuni Saudara-saudara, Anda akan ketemu dengan orang-orang yang tidak menyenangkan hidup Anda Atau menyusahkan, menyakitkan Dan itu terjadi dalam kehidupan Maka dalam hidup ini Anda harus membangun gudang maaf atau gudang pengampunan Dan yang ketiga, belajar membingkai kembali Tengoklah pengalaman-pengalaman pahit yang menguras air mata Dengan kebenaran firman Maka saudara akan bisa mengatakan Oh, aku tahu sekarang Bahwa Tuhan turut bekerjasama untuk mendatangkan kebaikan Bagi kita yang mengasihnya Dan yang dipanggil sesuai dengan rencananya Melupakan, mengampuni, membingkai kembali Adalah rahasia, hidup bahagia Dan maksimal menyongsong masa depan God bless you